Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, welcome back to my youtube channel guys Oke guys, kita akan teruskan dengan topik sepak bola yang berada di Indonesia Era coach Saint Keung pada kali ini guys Tampaknya ingin mendapatkan lebih banyak lagi pemain-pemain naturalisasi Untuk membela timnas Indonesia Ini adalah disebabkan untuk memperkuatkan ya Pasukan timnas Indonesia itu juga Karena mereka ingin mendapatkan lagi putaran yang ketiga Untuk piala kualifikasi piala dunia Mereka sudah menang guys Mereka sudah menang dua kali ke atas Vietnam Dan kali ini mereka akan fokus untuk tumpuan pelawanan pada bulan Juni ini 2024 akan menentang negara Irak dan juga negara Filipina Dan saya percaya guys, ini akan memberikan lagi lebih berusaha kuat Dan menampilkan dengan penampilan yang sangat-sangat confident Labelnya yang tinggi Dengan adanya pemain-pemain naturalisasi yang akan membela timnas Indonesia Pasti, insya Allah, mudah-mudahan berjaya Dan tidak mustahil ya Apabila saatnya ketikanya nanti pemain ataupun timnas Indonesia ini Akan lolos untuk putaran yang ketiga Piala kualifikasi piala dunia 2026 Berita ini menjadi sorotan di Malaysia Katanya ya guys, katanya begitu Yaitu mengenai tentang MES Hilgers resmi bela timnas Indonesia Malaysia panik paksa MES Hilgers bela timnas Belanda Oke guys, jadi ini adalah sesuatu hal yang akan kita dengar Dan kita akan respon, reaksi Dan juga kita akan bincangkan dan bahaskan ya Mengenai tentang ini Jadi apapun, tanpa basa-basi Ayo kita sama-sama semak di video pada kali ini Ayo guys Media Malaysia soroti sosok MES Hilgers yang dirumorkan bakal dinaturalisasi Indonesia Jangan pilih Indonesia, harus Belanda Jangan pilih Indonesia, pilih Belanda Meski proses naturalisasinya belum diproses Nama MES Hilgers tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia Khususnya wilayah ASEAN Makan bola mengatakan bahwa mereka tidak tahu Sampai kapan timnas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan Dan membuatnya seperti tim Eropa Indonesia bermain makin bagus dan agresif Dan sekarang mereka sudah menaturalisasi pemain dalam jumlah yang begitu besar Makin bagus dan makin yakin Makan bola Sampai kapan mereka akan melakukan ini Sekarang ada nama MES Hilgers Muda, bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda Tambahnya Saya pikir MES Hilgers jangan pilih Indonesia Pilihlah timnas Belanda Kamu masih muda, masa depanmu akan lebih cerah di sana Tegas makan bola Naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia rupanya membuat Vietnam ketar-ketir Apalagi timnas Indonesia berhasil membantai Vietnam di dua laga kualifikasi piala dunia 2026 Atas hal tersebut Media Vietnam yaitu Bongda tampak mendesak federasi sepak bola Vietnam VFF Untuk melakukan naturalisasi seperti yang dilakukan oleh timnas Indonesia Oh, ikutan juga Apalagi saat Vietnam masih diperkuat oleh Park Hang Seo Pernah meraih juara piala AFF 2018 dan runner-up pada 2022 Jika kami tidak mengikuti tren di kawasan Asia Tenggara dan dunia soal naturalisasi Kemungkinan besar prestasi sepak bola Vietnam akan semakin tertinggal Lihatlah Indonesia, kata Bongda, dikutip Sabtu, 30 Maret 2024 Menurutnya, naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia terbukti berhasil Bongda menuliskan bahwa Vietnam harus mempermudah dalam melakukan naturalisasi Oke Oke Namun, hal tersebut dirasa cukup sulit lantaran adanya peraturan undang-undangan Oke Wakil Presiden VFF, Tran Anhtu mengatakan bahwa Vietnam akan melakukan strategi baru dengan mempromosikan pemain muda Strategi jangka panjangnya adalah mempromosikan para pemain muda dan kualitas di level klub Kami yakin hal itu adalah akar dari sepak bola Vietnam Kata Tran Anhtu, mengutip VN Express pada Sabtu, 30 Maret 2024 Dalam pengakuannya, ia juga membahas tentang naturalisasi Menurutnya VFF juga ingin melakukan naturalisasi layaknya timnas Indonesia Oke Namun, hal itu memerlu jan campur tangan pihak lain Kami tidak bisa melakukan naturalisasi terhadap seorang pemain Namun harus bergantung pada apakah pemain tersebut memenuhi syarat sesuai undang-undang atau tidak Bebernya PSSI sebut ada dua pemain keturunan yang segera diproses naturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia Oke Anggota EXCO PSSI, Arya Sinulinga, mengonfirmasi ada dua pemain keturunan yang segera diproses untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI Oke Namun, Arya Sinulinga tidak mau membocorkan siapa dua pemain keturunan yang dimaksud Oke Ia mengatakan selama si pemain belum tiba di Indonesia, PSSI belum mau membocorkan sosok pesepak bola keturunan yang dimaksud Selain Kelvin Verdong, N. Echenijmegen, Ularomeni, FC Utrejs, dan Jairo Riedewald, Crystal Palace, disebut-sebut masuk radar PSSI Sesuai kata Pak Ketum, mudah-mudahan akan ada dua pemain yang diproses dalam waktu dekat Kata Arya Sinulinga kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa, 2 April 2024 Saya tidak mau ngomong Kelvin Verdong Yang pasti kalau dia belum sampai ke Indonesia, kami tidak mau ngomong, kami enggak mau janji karena ada prosesnya, yang harus dilewati, sambung dia Arya Sinulinga menegaskan ada rangkaian proses yang harus dijalani lebih dulu oleh Kelvin Verdong Karena itu, alangkah baiknya jika tidak membicarakan tentang pemain tersebut Satu hal yang pasti, PSSI memang sedang berupaya memproses dua pemain keturunan dan mendatangkan pemain tersebut ke Indonesia untuk diperkenalkan secara resmi sebagai calon pemain naturalisasi Kembali lagi, kita kan tahu ada prosesnya, prosesnya pertama mereka harus datang ke sini dulu karena mereka harus pergi ke kedubesnya untuk menyatakan ingin pindah ke warga negaraan Yang kedua harus tes kesehatan dan lain-lain, setelah itu harus dicari waktu liburnya dia, ujarnya Harapannya, dua pemain keturunan ini sudah bisa turun saat Timnas Indonesia menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunai 2026 Zona Asia Kemenangan dibutuhkan Timnas Indonesia demi menyegel tempat di putaran final Piala Asia 2027 dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Berikut adalah profil Milien Manhoef, pemain yang mungkin dinaturalisasi dalam waktu dekat Hal itu diketahui dari salah satu eksko PSSI, Arya Sinulinga yang mengatakan saat ini PSSI tengah melakukan pendekatan kepada sang pemain Rencana naturalisasi Milien Manhoef jelas bukan tanpa alasan Dikatakan Arya, ketum PSSI, Erik Thohir ingin mempertajam lini serang skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia Ketua umum PSSI Erik Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus Yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di Timnas Indonesia Mungkin pemain ini tak hanya bermain di Tim Senior tapi juga Junior seperti Ivar Jenner dan juga Rafael Struik yang usianya di bawah 23 tahun Kata Arya Sinulinga dikutip bola Timnas Saat ini, Milien Manhoef menjadi opsi untuk lini serang Timnas Indonesia Selain Indonesia, penyerang sayap kanan Stok City ini juga memiliki darah Suriname Milien Manhoef termasuk pemain gacor asal Belanda yang sepak terjangnya tak main-main Ia pernah mengikuti beberapa laga bergengsi seperti Championship, Eredivisi, dan KNVB Baker Menilik dari performa dan jejak karirnya memungkinkan bagi Milien Manhoef untuk dijadikan opsi naturalisasi Timnas Indonesia Mengingat dirinya juga memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakeknya Bahkan videodata Instagramnya, dirinya juga menambahkan bendera Belanda, Suriname dan Indonesia Terlebih lagi penggemar Timnas Indonesia juga memberi dukungan kepada Milien Manhoef Yang terlihat di salah satu postingnya Instagramnya Milien M pada Minggu, 18 Februari 2024 Garuda is waiting for you Manhoef, kata akun IR Indonesia is calling you bro to join the senior Indonesian national team in the near future, Ujar Suk Seakan mendapat lampu hijau dari penggemar skuad Garuda membuat peluang Milien Manhoef Untuk merumput di tanah air semakin besar jika bersedia dinaturalisasi Timnas Indonesia Masyarakat Malaysia berani Timnas Malaysia lawan Timnas Indonesia jika diperkuat pemain Premier League dan Eredivisi Masyarakat Malaysia dengan akun Asijang Kangasaha, baru berani melihat Timnas Malaysia bersuat Timnas Indonesia Jika Harimau Malaya diperkuat pemain-pemain yang merumput di Premier League dan Eredivisi Akun ini mengatakan, Timnas Indonesia wajib dipertemukan dengan Malaysia yang full squad Jika tidak full squad, Malaysia akan menjadi bulan-bulanan squad Garuda racikan Shin Taeyong Langkah yang dilakukan Timnas Indonesia diharapkan pencinta sepak bola Malaysia juga dilakukan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM Menurut penelusuran sejumlah akun sepak bola di sana, sejumlah pemain keturunan berkualitas bisa didekati untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Malaysia Beberapa pemain keturunan Malaysia ialah James Tavernier, fullback kanan, Rangers FC, Richard Chin, fullback kiri, Charlton Athletic, Josh Brownhill, Gelandang, Burnley FC, Marcus Tavernier, Winger Kiri, Bournemouth, Ferdi Druid, Penyerang, P.C. Zwolle, dan Naim Garcia, Penyerang, Barca Athletic Ini baru bisa lawan Timnas Indonesia Indonesia sudah memiliki kekuatan saat ini, kata akun Asijang Kangasaha, mengomentari dream team-timna Malaysia Saya yakin Timnas kita bisa mengalahkan pasukan daripada Shin Taeyong dengan mudah, tegas akun tersebut Oke guys, demikianlah sebentar tadi video yang kita lihat, menyaksikan dan memperlihat tentang beberapa pemain-pemain naturalisasi Yang akan banyak lagi pemain-pemain yang bisa untuk digambungkan untuk membela Timnas Indonesia Memang benar lah guys, di era Coach Saint Taeyong ini memang saatnya pada kali ini adalah untuk memperkuatkan Dan memberikan keyakinan juga bagi memastikan bahawa pasukan Timnas Indonesia ini akan lolos untuk Piala Kelayakan Asia Untuk Piala Dunia 2026 dan sekaligus juga untuk melayakkan diri ke Piala Asia 2027 Sekiranya Timnas Indonesia ini berjaya ya, memenangi dan juga berjaya lolos Maka secara tidak langsung, otomatiknya Indonesia akan terus layak ke Piala Asia bagi tahun 2027 juga Dan ini juga akan memberikan harapan juga kepada Piala Kelayakan Piala Dunia 2026 ya Jadi apapun guys, kita sama-sama doakan dan ini adalah merupakan salah satu juga menjadi ikut-ikutan ya Kepada pasukan-pasukan dari negara luar sepertinya Vietnam ya Yang mana Vietnam ini juga apabila kita lihat di era mereka ini semakin apa orang kata semakin longgar ya Semakin longgar dan mereka juga untuk meniru lah kayak gitu ya guys Meniru mungkin ya bisa saya katakan untuk bagaimana Indonesia pada hari ini bisa mendapatkan khidmat Pemain naturalisasi yang untuk membela Timnas Indonesia ya Dan Vietnam juga ingin melakukan hal tersebut seperti mana Indonesia lakukan pada hari ini Jadi ini sesuatu yang bagi saya bisa kita nampak bahwa pasukan Timnas Indonesia di bawah era Kocentia ini begitu semangat Begitu berani di bawah kepimpinan iaitu Bapak Erick Tohir sebagai Ketua Umum PCC hari ini Sangat-sangat bagi saya satu kata berani mengambil apapun risiko demi memertabatkan level pasukan Timnas ini Ke arah yang lebih baik lagi guys Jadi ringkas singkat apa yang saya katakan tentang pasukan Timnas Indonesia Tidak kira lah macam mana pun kerana ini adalah merupakan juga beberapa aturan Ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh FIFA juga Kerana setiap negara itu mempunyai kota ataupun mempunyai sasaran untuk mendapatkan khidmat Pemain-pemain naturalisasi dari mana-mana pun negara Asalkan pemain tersebut adalah mempunyai darah keturunan di Indonesia Ya seperti begitu ya guys Jadi saya rasa ini akan terus memberikan keyakinan yang lebih baik lagi Mudah-mudahan kita sama-sama doakan Bukan setakat pemain Timnas Indonesia Negara Angkel juga Pasukan Malaysia juga InsyaAllah mudah-mudahan juga akan terus ya Membenahi dan memperbaiki Mutu skill, cara permainan dan sebagainya Sebab saya percaya setiap pasukan itu pasti ada di punya kekurangan Dan kekurangan tersebut harus mencari solusi untuk membenahi Dan meningkatkan level Cara permainan saatnya ketika berada di lapangan Oke guys, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi Di video-video yang akan datang Sampai jumpa lagi I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da-dah Sampai jumpa